Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru alangkah baiknya, kita berada di tempat ini. Biarkanlah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengar suara dari alam awan itu yang berkata, Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, setiap minggu kedua Prapaskah, gereja selalu memilih bacaan tentang kisah transfigurasi. Transfigurasi itu apa sih Romo? Transfigurasi itu bahasa keren untuk Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Menurut tradisi, ini ada di Gunung Tabur. Menurut tradisi, Yesus yang menunjukkan kemuliaan ilahinya. Jadi kenapa bacaan ini yang dipilih? Kalau kita lihat lagi, kita review lagi tadi bacaan Injilnya, Yesus bersama tiga muridnya, Petrus, Jakobus, dan Yohanes, naik gunung, Gunung Tabur, di sana mereka berdoa. Dan dalam konteks doa inilah, Yesus menunjukkan kemuliaannya dan berubah rupa. Dan tidak hanya itu, bahkan ada tiga tokoh penting, maaf dua tokoh penting yang hadir. Dan dua tokoh penting ini, tokoh yang sangat penting di perjanjian lama. Yang satu Musa dan yang satu namanya Elia. Kenapa dua tokoh ini, Musa itu mewakili Taurat, hukum Taurat, dan Elia mewakili para nabi. Jadi dua tokoh ini mewakili perjanjian lama, hukum dan nabi-nabi. Dan tentu saja ini pengalaman yang luar biasa untuk Petrus, untuk Yohanes, untuk Jakobus. Petrus, keren banget ya, cool abis pokoknya ya. Sehingga Petrus pun pengen tetap berada dalam pengalaman kemuliaan ini. Dan kembali pertanyaannya adalah kenapa bacaan yang luah ini, yang sangat mulia ini, ditempatkan pada masa Prapaskah. Bukankah masa Prapaskah itu masa di mana kita berpantang dan berpuasa. Di mana masa kita diajak untuk lebih bertobat. Bahkan dari liturginya saja kita sudah merasakan perbedaan dari masa-masa yang lain. Warnanya ungu. Tidak ada lagu kemuliaan. Tidak ada haleluya. Tapi kenapa bacaan yang dipilih justru berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Rasanya kurang pas ya kalau kita lihat. Jawabannya terletak dari apa yang dibicarakan oleh Yesus dan Musa dan Elia. Kira-kira mereka berbagi bahas apa ya waktu mereka berjumpa. Ada yang tahu? Tadi ada yang cermat melihatnya. Nanti saya kasih pisang ya, ada yang bisa jawab. Yang pasti bukan tentang kuliner. Bukan tentang kuliner di surga. Bukan juga tentang tempat liburan. Bukan juga tentang gosip-gosip terbaru di surga. Yang dibahas Yesus bersama dengan Musa dan Elia adalah kalau kita simak tadi tentang kepergiannya. Tentang kepergiannya yang akan dia penuhi di kota Yerusalem. Maksudnya apa kata kepergiannya? Sebenarnya kata kepergian disini kurang pas ya. Kalau kita lihat bahasa Yunani yang digunakan itu adalah Exodus. Exodus ini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Exodus. Dan diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya sebagai keluaran. Makanya buku kedua, ya buku kedua di perjanjian lama itu buku keluaran. Dalam bahasa Inggrisnya Book of Exodus. Dan kalau kita mendengarkan kata Exodus, kata keluaran. Apa yang ada di pikiran kita pertama-tama kita mengingat kembali kisah bangsa Israel di Mesir. Dimana mereka menjadi budak namun kemudian melalui perantaran Musa Tuhan membebaskan mereka. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, melewati Laut Merah. Melalui Padanggurun 40 tahun dan memasuki tanah terjanji. Sampai puncaknya memasuki kota Yerusalem. Kemudian kenapa ya? Yesus berbicara tentang Exodus. Exodusnya, keluarannya. Karena sejatinya Yesus ini adalah Israel yang baru. Sama seperti Israel yang lama harus melalui keluaran, Exodus. Begitu juga Yesus sebagai Israel yang baru. Harus mengalami keluaran atau Exodusnya juga. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya juga cukup signifikan. Kalau titik awal Exodus yang lama itu Mesir. Titik awal Exodus yang baru. Yesus itu di kota Yerusalem. Kalau Exodus yang lama harus melewati Padanggurun. Melewati Laut Merah dan Padanggurun. Penderitaan dan cobaan. Namun sayangnya bangsa Israel tidak tahan cobaan. Bersungut-sungut. Dan bahkan menyembah berhala. Kita ingat lembu emas. Yesus pun melewati Padanggurun. Melewati penderitaan dan kematian di salib. Tapi dia jalankan itu dengan setia. Tanpa bersungut-sungut. Dan setia sampai akhir. Akhirnya bangsa Israel. Exodus yang lama. Masuk tanah terjanji. Namun saat memasuki tanah terjanji. Mereka pun banyak mengalami kekalahan. Mereka pun tidak setia. Dan banyak lagi. Yesus. Dalam Exodus yang barunya. Dia memasuki Yerusalem yang baru. Memasuki tanah terjanji surgawi. Melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan dia berhasil mengalahkan kematian secara definitif. Jadi kita lihat ya. Bahwa Yesus ini akan menjalankan Exodusnya. Yang tidak lain adalah kisah sengsaranya. Di kota Yerusalem. Dan ini ada hubungan erat dengan masa Prapaska. Karena setelah transfigurasi ini. Setelah momen transfigurasi ini. Yesus tidak lagi tinggal di Galilea di utara. Jadi Israel itu bagian utara disebut Galilea. Ini tempat Yesus mengadakan banyak muzizat, pelayanan, dan pengajaran. Tapi kemudian setelah transfigurasi ini. Pelan-pelan Tuhan Yesus turun ke selatan. Dan memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi Exodusnya. Menghadapi kisah sengsaranya. Dan sama gereja juga mengajak kita pada masa Prapaska ini. Untuk menemani Yesus memasuki kota Yerusalem. Karena itu Prapaska puncaknya adalah Pekan Suci. Saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Saat Yesus menderita wafat dan bangkit. Bersama-sama masa Prapaska ini. Kita berjalan menuju Exodus Yesus. Keluaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa sebenarnya yang kita bisa ambil dari pelajaran yang sebenarnya cukup kaya ini. Dari kisah transfigurasi. Mungkin kita belajar dari Petrus. Bahwa kadang-kadang kita suka berlama-lama di saat-saat mulia. Di saat-saat kesuksesan kita di dalam hidup. Namun Yesus mengajarkan bahwa kemuliaan yang sejati itu ada. Dan hanya ada setelah melewati Exodus. Setelah mengalami keluaran. Kemuliaan sejati hanya ada setelah melalui Exodus. Tanpa jalan salib, kemuliaan yang kita terima itu semu, itu palsu, dan hanya sementara. Romo laru bagaimana kita bisa mengikuti Yesus dalam Exodusnya? Jawaban pertama adalah kita harus keluar dari Mesir-Mesir kita. Mesir itu tempat bangsa Israel diperbudak. Dan ini juga menjadi simbol perbudakan kita saat ini. Simbol dari tempat-tempat atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Menjadi simbol dari kecanduan kita. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kecanduan. Kenikmatan instan. Contohnya apa Romo? Contohnya apa? Yang paling gampang tentunya contohnya adalah gadget. Manusia zaman sekarang sangat susah dipisahkan dari gadget. Entah itu laptop, entah itu HP, entah itu sekarang yang namanya virtual reality, augmented reality, banyak macamnya sekarang. Dan kalau kita lihat menurut sebuah survei dan penelitian, anak-anak remaja sekarang menghabiskan lebih hampir 8 jam di depan layar gadget dalam sehari. Bayangkan kalau satu hari 24 jam. 8 jam itu sudah satu per tiga. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita bahkan bagian esensial. Rasanya sangat susah untuk lepas dari yang namanya gadget. Teman-teman disini mungkin sudah gatel ya. Pengen megang HP sekarang ya. Apalagi dari tadi bergetar ya. Pengen dicek. Apakah gadget ini jelek, buruk, berdosa? Jawabannya tidak. Tentu saja tidak. Ini adalah hal baik yang diberikan Tuhan. Hasil kemajuan zaman, hasil dari kepandaian manusia. Dan kalau digunakan dengan baik, hal-hal ini membantu kita berkembang. Membantu kita dalam komunikasi. Membantu kita dalam usaha dan bisnis. Membantu kita untuk belajar. Membantu kita untuk mendalami iman. Makanya ya, jangan lupa untuk belajar kitab suci di channel Youtube Nyaromobayu. Tapi apakah hal-hal itu sungguh terjadi setiap saat? Tidak juga. Gadget juga digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Dan bahkan menjadi kecanduan kita. Berapa jam kita habiskan untuk browsing? TikTok, Youtube, IG, dan lain-lain. Tanpa jelas tujuannya. Mungkin ada juga yang sibuk main games ya. Berjam-jam main games. Dan gunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang tak jelas. Lah Romo apakah hal seperti itu dosa? Iya dosa, itu dosa kemalasan. Ini masih gadget yang masih levelnya rendah. Dan kita tahu kita masih punya banyak Mesir-Mesir yang lain. Punya banyak Mesir-Mesir yang lain. Mungkin ada yang kecanduan dengan uang. Pengen cepat kaya. Dan karena pengen cepat kaya dengan mudah ditipu orang. Dalam berbagai bentuk penipuan atau investasi bodong. Mungkin dari kita ada yang kecanduan untuk belanja. Beli barang baru. Untuk dipamerkan. Dan bahkan membeli barang-barangnya sebenarnya tidak perlu. Dan akhirnya kita jatuh pada hutang kiri dan kanan. Mungkin kita kecanduan terhadap pekerjaan kita. Terhadap bisnis kita. Terhadap karir kita. Sehingga kita lupa yang lain. Yang penting saya sukses. Bagaimanapun caranya. Mungkin kita kecanduan. Atau terlekat pada seseorang. Yang seharusnya kita tidak terlekat atau terikat pada dia. Dan masih banyak bentuk-bentuk kecanduan lainnya. Bentuk-bentuk Mesir lainnya di dalam hidup kita. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sejati. Kita harus keluar dari Mesir kita. Kita harus melakukan perjalanan eksodus kita. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya mungkin sedikit cerita. Ada sebuah penelitian. Di Stanford University. Tentang eksperimen marshmallow. Marshmallow itu sebuah kue. Kue lembut enak. Dan disukai anak kecil. Jadi mereka memanggil lebih dari 100 anak kecil. Usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian mereka diberi instruksi. Mereka dimasukkan ke sebuah ruangan. Di depan meja tempat mereka duduk. Itu disediakan. Kue marshmallow-nya itu. Dan mereka diberi instruksi demikian. Selama 15 menit. Kamu coba jangan makan kue itu. Kalau kamu berhasil. Kuehnya akan saya buat double. Dan akhirnya ya. Dicoba kepada 100 lebih anak-anak. Ya ada yang berhasil. Ada yang tidak. Namun yang menarik adalah. Ini percobaannya tahun 1970-an ya. Sekitar 20 tahun kemudian. 20 tahun 25 tahun kemudian. Peneliti yang sama ini melihat. Gimana kondisi anak-anak yang dulu ikut eksperimen ini. Dan mereka menemukan bahwa. Anak-anak yang mampu menahan diri. Untuk tidak makan marshmallow itu. Ternyata memiliki hidup yang baik. Memiliki hidup yang lebih baik. Daripada anak-anak yang tidak bisa menahan. Untuk segera memakan marshmallow itu. Mereka punya hidup yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik. Keluarga yang lebih baik. Hal kecil. Menahan diri. Untuk mencapai yang lebih baik. Nah ini adalah eksodus. Mencapai kemuliaan melalui eksodus. Dan gereja pun mengajarkan hal yang sama. Melalui masa prapaskah ini. Kenapa ada pantang dan puasa. Kenapa ada doa yang intensif. Kenapa ada amalkasi. Supaya kita dilatih ya. Berani pelan-pelan meninggalkan kecanduan-kecanduan kita. Dan membuka diri pada kemuliaan yang sejati. Tanpa salib. Tanpa eksodus. Tidak ada kemuliaan yang sejati. Amin.